selamat datang selamat menikmati kita mau melihat dongeng ande-ande lumut kita lihat ke dalam ini sejarahnya ande-ande lumut nah disini ada rekaman cerita dia dahulu teman-teman disini ada kepiting nah kita lihat foto-fotonya nah disitu dia tempat duduknya nah ini dia sejarahnya seperti ini ada di foto-fotonya nah itu dia teman-teman ceritanya yuk kita lanjut nah sekarang dongeng yang mana nih Naila nah kita ke Malinkundang nah disini ceritanya Malinkundang itu orang Padang Naila iya disini dia nah disitu ada perahunya Malin tuh non coba kita lihat yuk nah ceritanya ini Malinkundang disini jadi anak durhaka dia merantau sampai lupa dengan ibunya dan dikutuklah Malin menjadi batu nih non lihat batunya ini non tuh iya ceritanya ini Malinkundang dia dikutuk sama ibunya jadi batu jadi batu karena dia tidak mengakui ibunya iya ceritanya seperti itu singkat ceritanya iya sekarang kita panggil bawang putih nah dongeng bawang merah bawang putih nah disebelah ya ini yang dikampe kamu pegang ini bawang merahnya non nah itu bawang putihnya yuk kita masuk yuk seperti apa di dalam ada tempat masuk nah ceritanya ini sebuah pedesaan dia ya wah sendalah dulu seperti itu ya Naila ya ya nah alat masaknya tradisional sekali nih teman-teman nah disini tuh bawang putih disiksa terus sama ibu tirinya nih sama kakak tirinya duduknya nih ceritanya makannya nih teman-teman tuh bawang putihnya lagi nyuci di sungai terus bertemu nenek-nenek dia dapet timun mas ya eh labu mas labu kuning tapi tapi isinya isinya kayak apa emas-emas gitu aku pernah kamu pernah baca ya tuh labunya seperti itu tuh yuk kita deketin ya nah labunya ada seperti ini nih teman-teman ini ceritanya apa banyak-banyak kayak perhiasan emas gitu oh ada perhiasannya emas coba yang sebelah lagi ular oh yang besar ular jadi ada suara jadi kalau yang bawang putih itu ini dapet perhiasan emas bau merah dapet ular karena dia memilih labu yang terlalu besar ya pikir dia isinya emas ternyata pilihan bawang merah salah ya timun mas timun mas nah kita eh copot sendalnya nah timunnya banyak banget nih teman-teman timun masnya disini ya wow naila jadi timun mas hahaha aduh aduh disini berarti sepasang suami istri dia mendapat biji mentimun raksasa naila ya nah nanti ditanam sama dia dan jadilah satu ini timun mas yang besar yuk kita lihat ke dalamnya ya non oke ceritanya timun masnya udah besar tapi dia punya perjanjian katanya non kalau udah umur 17 katanya dia mau dibawa sama dia nih buto hijau tuh buto hijau nya lewat-lewat kayak ngulek kata naila aduh kaget aku aduh aduh kita jelasin fotonya yuk nah ceritanya dia menanam timun ini tapi ada timun satu yang spesial naila timun mas dan itu bawa ke rumah jadilah bayi nah tapi dia ada perjanjian nih teman-teman sama buto hijau kalau anaknya udah besar mau diambil ya non ya ya kenapa naila ada buto hijau nya cu cu coba kita lihat wow seram sekali taringnya lihat besar banget naila ya wow wow terasi udang wow terasi udang terasi udang ajaiban pun terjadi hmm sebuah danau penampuanan terhangat terang terang terjelembab dan tangannya hampir menggapai uang wow danau menariknya ke dasar nah raksasanya tenggelam disini naila dan timun masnya selamat dan berkumpul dengan keluarganya udah sekian oh oh oke sekian nggak terlalu tahu hahaha nah disini kamu belajar ada dongeng jadi kamu tahu sejarah-sejarah timun mas maling gunda ande-ande lumut jadi kamu tahu semua ya ya enggak teman-teman sekian dulu di taman dongeng dadah bye